teman-teman di video kali ini saya akan buat video tutorial bagaimana cara daftar aplikasi pegadaian syariah digital oke teman-teman buat yang ingin tahu dan penasaran seperti apa dan bagaimana caranya silahkan simak video ini hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabatku semua gimana kabarnya semoga pada sehat dan semangat oke ya teman-teman jadi kali ini saya akan buat tutorial cara daftar aplikasi pegadaian syariah langsung aja ke videonya karena tadi saya sudah buat tinggal saya ulas di kesempatan kali ini oke ini dia kita putar jadi setelah buka setelah download di playstore kalian buka aja klik daftar di bawah itu ada bacaan daftar kalian tinggal klik daftar aja oke kita tunggu ini adalah aplikasi pegadaian syariah di aplikasi ini kita juga bisa investasi emas ya teman-teman juga bisa melakukan pembelian bbop dan lain sebagainya oke kita tunggu nah jadi di halaman ini adalah halaman untuk login atau untuk masuk namun kita juga bisa daftar dengan klik menu daftar di bawah itu kan ada lupa kata sandi ada juga daftar di kita tinggal klik daftar oke kita tunggu oke ini ya jadi setelah anda mengklik daftar maka akan masuk ke halaman yang tadi yang warna hijau nah seperti ini tinggal masukkan nama lengkap sesuai KTP kemudian nomor handphonenya juga dimasukkan saya akan masukkan dulu ya nama dan nomor handphonenya oke tunggu sebentar nah ini nama lengkap nomor handphone jadi sangat mudah dan cepat oke sudah tadi ya selanjutnya tinggal kita tunggu OTP nya jadi tinggal tunggu OTP ke SMS ke nomor HP yang sudah dimasukkan nah disitu sudah muncul saya masukkan setelah itu tinggal klik panah ke kanan di pojok kanan bawah selanjutnya tinggal masukkan email berikut kata sandi jadi kita masukkan email dan buat kata sandi disini password don't match jadi password yang atas dan yang bawah itu harus sama dan disini error teman-teman karena harus terdiri dari delapan jijit kemudian ada huruf besar huruf kecil dan harus ada angka jadi harus ada angka juga harus ada huruf besar kecil dan harus ada angka oke disini sudah sukses selanjutnya kita akan coba login atau masuk oke kita tunggu nah disini akun tidak aktif kenapa tidak aktif karena belum di verifikasi di emailnya jadi teman-teman kalau belum verifikasi di email maka akan keluar seperti ini akun tidak aktif atau akun belum aktif jadi teman-teman cek aja pada email yang kalian daftarkan setelah anda cek di email disitu kalian nanti akan ada tombol aktifasi email masuk dari pegadaian seri A tinggal di klik aja nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini ya setelah klik akan otomatis masuk ke browser nah nanti akan ada keterangan seperti ini verifikasi berhasil nah setelah verifikasi berhasil seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa langsung coba lagi mungkin cek juga emailnya khawatir memang emailnya ada yang salah nah ini sudah bisa ya mudah cepat dan aman menikmati kemudahan layanan pegadaian seri A dimanapun dan kapanpun hemat waktu uang dan tenaga dan sesuai kebutuhan anda dapat dana yang anda butuhkan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari hingga usaha dan bisnis anda kemudian investasi jangka panjang yang aman investasi aset anda ketabungan emas pegadaian seri A untuk keperluan jangka panjang dapatkan keuntungan dan harga investasi terbaik pembayaran apapun dalam satu aplikasi jadi bisa telepon listrik air hingga pulsa telepon melalui aplikasi pegadaian syariah klik selesai dan jangan lupa klik izinkan izinkan klik aja apakah anda sudah miliki tabungan emas belum kalau belum kemudian disini aktifkan smart access kalian bisa mengaktifkan untuk login itu menggunakan printfinger jadi pakai smart access disini kalian centang aja kemudian klik setuju masukkan kata sandi ketika anda daftar di awal tadi setelah itu klik konfirmasi maka kemudian menggunakan printfinger anda atau sidik jarinya klik mengerti kemudian disini simpat user ID biar lebih mudah tidak usah memasukkan lagi dan proses pendaftaran pun selesai ini baru tahap awal ya teman-teman nanti masih ada tutorial tutorial selanjutnya mungkin yang bisa saya share disini terutama nanti di investasi mungkin investasi emas atau buka tabungan jadi di pegadaian syariah ini kita juga bisa beli emas bisa buka tabungan bisa beli produk BPOP disini ya jadi bisa top up emas jual emas dan yang penting lagi untuk selisih harga jual dan belinya itu tidak terlalu tinggi ya teman-teman cuma berkisaran Rp27.000 jadi kalau harga jual itu maksudnya pegadaian jual ke kita alias kita beli berarti itu harganya cuma Rp8.77.000 per 0,01 gramnya dan untuk harga belinya artinya kita jual pegadaian yang beli itu Rp8.500.000 atau Rp850.000 jadi programnya itu selisih Rp27.000.000 seperti itu ya teman-teman oke mungkin itu aja untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat thanks for watching don't forget to subscribe and last I see wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan semangat